Komandan Tim Komunikasi Bravo TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, mengutuk keras hoax yang terus diarahkan ke capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Hoax terbaru yakni Prabowo diisukan sakit, usai hadir di Sumedang 30 Januari lalu dan dilarikan ke RSPAD untuk menjalani perawatan. Budi Satrio mengatakan isu sakitnya Prabowo Subianto sebagai fitnah berulang yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Budi Satrio menyebut Prabowo merupakan pribadi dengan kesehatan istimewa. Bahkan di usianya yang sekarang, Prabowo memiliki rutinitas yang membuat fisiknya sangat prima. Ia kemudian menghimbau semua pihak yang berbeda pilihan politik, agar menggunakan cara-cara yang sehat dalam berkompetisi. Prabowo terlihat bugar saat menghadiri kampanye akbar Partai Demokrat di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Januari lalu. Prabowo terlihat asik berjoget kemoe, lalu berpidato penuh semangat di atas panggung. Terima kasih telah menonton!